Apa? Minus yang berbeda. Oh, supaya gue gak tau kenapa abis gitu. Setelah makan makanan kayak gini, emang dia iklaninnya makanan asik dan gak sehat? Gue pikir itu baik-baik. Hai guys, nama aku Natasha. Nama aku Dean Limano. Dan hari ini kita ditantang oleh tim GGL untuk nge-react ke video-video viral yang ada di internet. Iya. Kamu pernah nonton video viral di internet? Enggak. Kemarin aku dikasih liat sama tim. Orang minum kopi segengpeng banyak banget. Seharian bolak-balik ke toilet, tapi dia gak bisa tidur. Pokoknya minum kopi doang sejarahnya. Ketawa lu. Coba, ayo kita simak video berikut ini. Aku mau liat kamu bisa ketawa apa tidak. Mari. Tahu. Tahu. Tahu sama lombok kayaknya. Nge-cabe, pepper, like si cini gitu. Iya. Aku ngeliat cabainya udah serem banget sih. Berarti dia ngomong apa? Ada yang tau dia ngomong apa? Tahu. 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 entender. Sanca kan nggak można anas. Tahu. 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 Oh begitu. Tahu. Iya. Tapi kayanya sekalian juga dia enggak ngerti. Kamu bakal enggak makan kayak gitu? Nge-gabak makan kayak gitu. Tahu. Nge-gabak makan satu mungkin. Tapi cabainya mungkin enggak sebanyak itu aja. Itu langsung ya. Dari minyak tempat gorengan ya. Tapi kan di sana dingin, Bok. Jadi cepat dingin aja, gitu-gitu-gitu. Tulisnya apa yang dikengin mak? cabai kurang banyak sih kayaknya nggak pernah ngeliat orang makan cabai segitu banyak itu spek kelihatan di videonya kalau nggak kelihatan siap makan ya satu boleh makan satu coba cobalah panas nggak bakal gue coba panas next kita akan lihat video yang viral tentang nasi di EBM cari masalah stop ini goreng nasi apa goreng kerumpuk goreng nasi kenapa bentuknya kayak kue ya kan masih dicatak di loyang kue agar-agar super bagus oh my God kolesterol gue udah meningkat stop ini kayaknya kita selama ini salah goreng nasi ya nasi goreng itu mesti begitu ya ya harus terus minyaknya yang segentong itu oke lanjut itu jadi maksudnya setelah digoreng jadi begitu atau tuh jadi nasi digoreng dulu supaya gua nggak tahu kenapa habis gitu baru di seringkan dan ini kayaknya mau dikasih telur yuk lanjut ya benar stop ini nggak motong hutang nggak motong dosa sih Mbak Asti aku nggak ngerti itu telurnya serem banget oke jadi bener kan ya nasi digoreng dikeringin dikasih nasi dikasih telur apa ya dikasih telur ya lanjut mau bikin es batu dia buat nyetak dong dia suka nyetak tuang nyetak aku punya sebuah kotak kalen kemudian aku kosok-kosok dengan es batu supaya lebih mudah ini dia I'm surprise tangan dia nge luka langsung aja disini aku pisahkan gua buat cani ini dengan air-air aku saring supaya semuanya menjadi mudah aku bermaksud untuk memotong uang gua hati ini menjadi lebih kecil-kecil maksudnya sih supaya tidak terlalu besar gitu stop dia motong kecil-kecil supaya nggak terlalu besar gue baru belajar dari video ini oke lanjut sebentar kamu pernah makan daging dari itik ayam? induk? iya tau induk itu ini ya kan kepalanya bapaknya iya iya emang kita pernah makan itiknya nggak pernah kan? dari induk ayam maksudnya ayam kecil gitu ayam gede? ya enggak ini kan dia ngomong dia dari induk ayam iya induk ayam tuh emaknya mother hand iya sejak kapan kita makan dari itiknya? ayo lanjut itik itu apa? itik itu bebek beb? itiknya nggak tau anaknya kan sih? ada kayam, ada kayam iya kok jadi itik sih gua? itik bentar 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 itu maksudnya dicetak dan dibekuin apa dicetak doang? dicetak doang dia suka nyetak dia suka nyetak perkerjaan iya itu digoreng dua kali loh nasinya iya yang terbuat dari induk ayam dan dalam kurangnya dengan budang tadi kita ratakan pada kulit bangsa kemudian langsung aja terpengarikan ke dalam cairan yang tidak bersama dengan air dan pastinya sudah dipanasin jangan terlalu menggorengnya agar lagi bisa gosok kuangkat dan aku kiriskan seperti ini lanjut aku mencetak serpihan-serpihan halus dari kebatuan dari kutub Tara aku ketuk Tara hahaha tadi selatan oh my god wuuh wduh 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 ini DEBM DEBM bukannya mengontrol gula ya DEBM nggak makan karbo makannya lemak doang DEBM kayak gitu cuman versi Indonesia jadi mereka mestinya nggak makan karbohidrat betul sirup kan gula betul Kulit pangsit karbo, buah karbo, sayur karbo, nasi karbo. Oke, siap lanjut. Oke, oke. Oke. Aku masakin kalau makannya. Itu sih maksudnya kayak misalnya sampe gitu kan bilang tuh. Kita, mereka makan dari lemak-lemak yang sehat. Betul. Artinya kalau misalnya mereka makan dari lemak yang sehat semuanya masih oke gitu kan. Ya, itu berasalnya protein, nuts, yang begitu-begitu deh. Telur, biasanya gitu. Iya. Seputar itu. Oke, selanjutnya kita react. Nasi lemak banjir. Banjir? Dibanjirin lemak? Oh my God, oke. Iya. Hmm, kurang tadi. Tambah lagi asik. Apa? Minus yang berbeda. Minus yang berbeda. Oh. Ini LDL naik nih. Wait. Itu dia ambil dari, biasa kan kalau kita pin pisahin lemak kita ambil dari atasnya. Kita buang kan? Iya. The scum kan? Iya. Nah itu sama dia diambil, dituang ke nasinya. Semuanya di, oke siap. LDL naik kalau aku bilang. Oh kurang, nambahin lagi. Itu jadi curry nya kayak 6-7 beda curry gitu ya. Curry dicampur jadi satu. Jadi nasi volcano. Iya. Aku ngeliat nyanya tenggorokan aku udah sakit duluan. Uh, satu. Aku gak bisa makan sih itu. Bentar. Dua. Uh, yum. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Enam. Bentar belum selesai. Tujuh. 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 Lapan. Oh ini balik lagi ke tadi ya. Mungkin 7-8. Telur. Tujuh. 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 Aku penasaran ya. Kamu makan itu. Kamu cek darah kamu hasilnya bagaimana. Kolesterol tinggi. LDL nya tinggi sekali. Triglycerid nya tinggi. Yes. Aku makan makanan yang. Kamu kalau harus tebak itu kalori nya berapa? Lapan kuah. Lapan kuah ya. Dan itu lemak doang masalahnya. Hampir lemak doang. Lapan. Lapan. Dua ribu ada gak? Lapan. Lapan kuah. Telur satu. Seventy. Three hundred. Nasinya tadi banyak ya. Nasinya about five hundred fifty. Habis itu kuahnya itu aku bilang. Seribu enam ratus ada. Noceng. Iya dua ribu. Dua ribu ya itu gak boleh loh begitu loh. Kayaknya dua ribu ada. Tidak. Soalnya satu sendok lemak aja 120 gram. Itu ciduk kegede loh. Ciduk. 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 Tau. Ini gak canda. Ini kayaknya gak benar. Kenapa semua yang daging dari karinya gak diambil ya. Soalnya orang yang pesen coba minta telur sama ayam bro. Iya. Oke. Tuh. Gitu. Dia minta induk sama telurnya ya. Apa tadi dia bilang? Induk ayam. Induk ayam dan anak-anak ayam. Gak sih berlimpuran. Oke. Mari kita lanjut. Video berikutnya yang viral. Ini pakai nasi. Makanan SD. Iya ini mah makanan dulu kita semua tapi gak segitu banyak. Bentar bentar bentar. Ini dia bakal abisin gitu. Wadah itu sama panci itu tuh. Iya. Gak bisa boker sama sepuluh hari kali. Konstipasi makan musik. Oke lanjut. Kamu disuruh pilih makan ini. Hama nasi lemak banjir. Banjir lemak. Kamu pilih yang mana? Tadi banjir lemak ini banjir karbo ya. Sofis choice. Susah. Aku gak mau dua-duanya sih. Ayo lanjut. Ya. Well anyways. Sangat-sangat tidak disarankan kalian makan begini. Iya. Dulu aku ada cerita. Temen aku. Well kenalan temen aku. Gara-gara di luar negeri dia. Orang kaya sih. Dia pilih hemat supaya bisa beli mobil. Dia makannya mie instan terus. Iya. Untuk berbulan-bulan. Tiap hari. Untuk. Sebulanan dia makannya pagi siang malam mie instan terus. Akhirnya mampet dan meninggal. Jadi jangan lakukan. Oke. Soalnya sangat-sangat susah untuk dicernah mie instan. Sekali-sekali baik. Tapi kalo makannya itu doang hati-hati ya. Oke lanjut. Next video. Apa tadi? Salat buah full keju. Wow. Oh my God. Buahnya mana nih? Gila. Ini banyak kesehatnya apa banyak sakitnya nih? Reminds me of that character di Adam Hamli. Yang rambut semua. Salat buah full keju. Yang bikin datang tau lagi. Kenapa ya makanannya semua sekai ribuan kalori begitu ya? Supaya high palatable. Supaya cuan. Gak rugi. Yang beli supaya cuan. Per rupiah per kalori per rupiah. Ya yang beli supaya cuan. Dan untuk yang jualan supaya laku juga high palatable kan. Oke. Salat pengertian aku setidaknya ada sayurnya. Ya. Mungkin salat buah gak ada sayur kali. Gak tau. Gak ada. Gak ada. Oke. So I guess hopefully itu salat buah. Mestinya buahnya doang. Tapi buahnya sangat-sangat tidak keliatan. Dan biasanya buahnya dicampur dengan mayo. Ada susu mayo lagi ya? Iya. Biasanya. Susu mayo keju. Terus di topping keju. Supaya semakin enak gitu maksudnya. Maksudnya selama makanan kayak gini. Emang dia iklaninnya. Makanan asik dan gak sehat. Saya pikir itu baik. Tapi kalau di. Jangan sampai orang pikir itu makanan sehat. Kategorikan. Sebagai makanan diet. Ya kan salat gitu kan ya. Buah lagi. Salat buah. Bahasanya. Kayak misalnya. Apa ya. Gue buat sekolah. Tapi orang kesana buat main game. Kan gak nyambung gitu kan. Ya gak sih. Salat buah. Kedengarannya dua-duanya sehat. Tapi kenyataannya kayaknya menyeramkan. Jadi kalau kalian lagi mau diet. Kalian makannya kayak gitu. Mungkin itu sebabnya kalian gak bisa langsing-langsing. Karena tinggi sekali kalorinya. Dan tinggi banget lemak jenuhnya. Keju ya. Tapi kalau misalnya emang kamu tau. Isinya apa. Dan emang kamu pingin makan asik aja. Saya pikir itu oke. Ya semua orang mau cemilan kayak jajan kayak. It's up to you guys. Selama kalian tau apa yang kalian beli. Oke. Ya. Kira-kira kalorinya berapa Coach. Satu aja. Itu cupnya lumayan gede ya kayaknya ya. Seribu lebih. Just count the. Seribu lebih. Mayo sama kejunya aja. Iya itu seribu sih udah lebih. Mayo, susu, keju. Itu kejunya udah kayak yang diterang bulan tau gak sih. Itu sebenarnya kejunya segitu. Apa buahnya yang tinggi ditaburi keju sih. Ditaburi keju tuh soalnya ada buahnya masih tinggi gitu tuh. Itu yang pojok-pojok. Nah berarti itu yang. Paling kejunya setelah begini. Oh berarti ya banyak. Iya. Berarti. Iya. Keju itu. Kayaknya orang yang makanannya udah siap-siap mau puasa 7 hari 7 malam. Naik ke gunung gitu. 10 gram aja keju itu 40 kalori. Itu berapa gram? Gak tau kayaknya banyak. 10 gram aja 40 kalori. Tapi laku loh dia lu liat aja dibuat segini banyak. Iya. Congres mbak buat jualannya. Oke so that's it guys video react makanan kita. Please 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 kirimkan kita link lain ya. Kalau kalian pengen kita react ke video-video yang seru. Oke. Jangan lupa follow dan subscribe. Nyalakan notification juga. Supaya kalian bisa terupdate kalau kita ngeluarin video baru. Bye bye. I'll see you soon bye. Unsubscribe. Bye bye. Bye bye! Terima kasih.